Om Handoko, Om Leri, Om Brolat, Om Ycoba, Om calam islam, Om Kata Ica, kata Ica Kamu kan tau sih Kau masih inget? Makanya move on, belajar move on itu penting. Tau banget sih, Sur. Kenapa harus Surya kasih info kalau kita ini suka banget sama kopi? Karena gue gak mungkin tahu. Ini gue juga kata anak-anak aja. Oke, oke. Jadi kan suka banget sama kopi. Bulanya satu apa dua, Sur? Mana gue tahu. Aku boleh gak ngomong kamera it, ya, Ram? Kacanda gue. Oke, oke, siap. Untung udah-udah tidur. Oh iya. Kamera ini agak miring ya, yang ini? Tunggu. Miring ya? Ya. Kau urus ya, berpikir ini. Aduh. Lebih suka kopi susu apa kopi hitam? Kopi nangkau dengan bismillah. Jadikan pas Surya, jadikan pas Surya. Eh, gue jadi strik kedua juga boleh. Eh, gue aja. Jadikan pas Surya. Jadikan pas Surya. Santai, my bro. Sekarang udah jadi my brother nih. Oh, jadi mikir lagi gue. Aku lebih suka kopi. Dua-duanya suka. Jadi tergantung waktu sih. Tapi emang sesuka itu sama kopi? Iya, aku suka banget, Om Tora. Bangun tidur harus kopi? Bangun tidur. Sehari bisa tiga gelas? Ih, gue tahu sih. Tahu. Bener-bener. Tiga, empat gelas lah, Surya. Apa-apa yang keluar dari mulut gue salah semua hari. Tiga, empat gelas. Tapi enggak pernah kena asam lambung atau apa? Asam lambung, aku parah. Ih, perhatian Surya. Enggak biasanya orang kopi. Eh, tapi... Enggak asam kua-kua diimbang. Tapi akur tuh ya? Kerja bareng lu tuh jadi akur. Iya, jadi aneh. Oke. Iya, apa-apa. Tapi asam lambung? Asam. Asam maksudnya? Asam lambung. Harusnya jawabannya iya, bukan asam. Kamu asam murat? Asam. Enggak ada. Harusnya jawabannya iya, bener. Oh iya, bener. Harusnya kan enggak boleh banyak-banyak minum kopi. Kok kamu larang sih? Bukan masalah ngelarang. Ciek, larang-larang sih. Ayo susah banget. Susah banget nih kerja ini. Baik, baik, baik. Yang gue hebatnya dari Tora, di segmen ini dia cuman bilang, nanti gue cia-cia aja ya. Saya ini kan, sebagai handoko, saya itu hobi banget stalking. Yes. Iya, stalking apa celana itu ya? Stalking. Karena itu menambah pengetahuan saya. Nah, saya salah fokus sama bio kamu yang menyebutkan CEO PT Halusinasi Jomblo Sejahtera. Iya. Memangnya selalu apa sih sampai kamu bisa bilang seperti itu? Bu CEO. Jadi sebenarnya itu bercandaan. Karena aku kan jomblo kelihatannya. Kelihatannya. Memang siapa yang tahu ini pacar saya lagi nonton. Ayo pacar. Ayo bercanda, bercanda. Jadi karena itu aku bercandain aja sih. Kalau aku ini CEO PT Halusinasi Jomblo Sejahtera. Jadi malah jadi perwakilan jomblo-jomblo di luar sana gitu? Karena ketika waktu bikin Youtube aja, jadi kayak aku tuh malu gitu. Kayak hai guys, kembali sama Gita Sinaga jadi kayak malu gitu. Keceplosan ngomong itu. Ternyata orang jadi seneng aja. Ternyata orang jadi rame. Iya, jadi ngomongnya busi-busi. Itu memang pengaruhi kamu ke depannya, kan nanti kalau kamu udah punya pacar dan declare udah punya pacar, si PT CEO PT Jomblo itu bakal hilang atau nggak? Mungkin akan di-take over ke perusahaan lain yang mau merger atau gimana ya. Akuisisi. Akuisisi gini. Karena memang valuasinya harus lebih besar. Valuasinya akan jadi naik dulu. Tuh. Kenapa? 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 Ini omongin bisnis. Gue mau jadi tembok aja nih. Enak banget jadi Tora Sudiru. Gitu aja lucu. Gokil. Gokil. Oke, ngomongin masalah status jomblo. Sekarang masih jomblo gitu? Aku gak bisa kerja sama dia. Ini gara-gara band silaban tangtong-tangtong dulu. Iya, iya. Ini lagunya pas banget tapi. Padahal ini kalau dilontarkan ke bintang tamu lain, kagak ada kaget daging tua. Itu damai ya? Iya, ada damai. Eh, damai ya. Ini sih, bukan jomblo lah. Anggap aja begitu. Biar banyak yang mau ntar disini yang nonton. Iya, iya. Tapi punya niatan mau merubah status? Ya pasti punya niatan lah. Saya punya niatan untuk merubah status jomblo saya ini. Kapan jomblo? Emang gak ada ya? Enggak dong. Jangan lah, bini gue nonton. Iya, makanya. Saya punah-punah aja. Aku asal jam pulang bini lo. Iya, iya, iya. Kemarin Instagramnya Gita sempat ke-hack. Iya. Wow, masih dikepoin, guys. Ya kalau tau sih. Haradah gue. Kepoin? Kepoin? Kepoin sih. Itu umum. Kalo sudah rilis kemarin. Teman kan, udah bertemu. Kamu udah bertemu. Itu bisa dibalikin atau? Eh, kok gue kalau mention lo gak pernah iri post sih? Kenapa sih? Gak enak. Kenapa? Gue mau nanya ini nih. Bukan malas riposnya. Kenapa? Males jawabnya kalo ditanya bini gue. Asal lo tau gue pernah ke Grand Galaxy Park? Wah, bini gue. Amat emak bapak gue. Masuk lift yang masuk Gita si naga. Waduh, 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 waduh. Naik dua lantai berasa dua hari. Padahal gue ada peran-peran gak bisa liat kok. Belum enak kore kue sih. Aduh, itu pusing. Momen ini nih, bersebakan oleh. Iyit, mbak. Over, mbak. Over, emang. Oke, tadi kita sama mana? Oh, Instagram di hack what it? Iya. Jadi dibalikin Instagramnya atau bikin Instagramnya? Oh enggak, waktu itu aku berusaha terus minta tolong temen, kebetulan temennya temen aku itu kerja di Facebook, terus bisa bantuin Instagram aku balik lagi. Iya, balik lagi. Kok bisa di hack? Aku ketipu sebenarnya. Jadi email itu, iya. Kalau ini kamu pencet, ini gitu ya? Kalau misalnya, karena dibilang video gue itu ada yang ada copyright yang menyalahkan copyright, jadi kalau misalnya gue gak cepet-cepet bales, bisa disappear. Iya, terus gue jadi percaya gitu. Terus akhirnya kasih password, username, mudah banget ya, kayak secepet itu udah hilang, gone. Oke, dua faktor, authentication. Authentification harus, iya. Udah belum lu. Pake, pake. Udah pake. Pake apa nih? Tuh, faktor Authentification. Gue lagi berasa bau. Padahal gue pake deodoran lho. Kok bisa? Ini emang bajunya. Bajunya nih. Iya. Oke, Mas Tora nanya. Gak usah dibaca doang. Oh iya, maaf. Kamu katanya suka mainin rambut ya? Rambutnya siapa? Oh, maksudnya ini ada videonya. Iya, iya, iya. Kenapa langsung panit kesini? Kan kesini, kesini bisa? Mas Tervisa Trishok. Kenapa bikin konten gitu-gitu? Enggak, itu tuh selalu opening aku. Aku bikin kayak gitu. Cuman, akhirnya zonk. Karena aku bikin YouTube, aku agak kekomedi sih sebenernya. YouTube apa? Instagram itu? YouTube, dari YouTube. Ya kan? Ya Allah itu YouTube, dia rambut cuma ini. Oh iya? Kebiasaan ya, maaf. Cuma, 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 cuma. Cuma, 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 cuma. Cuma, cuma, cuma. Ya ampun! Cuma, mau, aja. Aa, udah, mau. Misalnya juga, coba dong kibasin rambut kisahnya. Apa sih? Ya Allah. Oke, balik lagi ke masalah Youtube. Jadi konten di dalam Youtube Gita Sinaga itu apa? Random sih, jadi ada vlog juga ada. Terus gue mau bahas... Oh, produksi sendiri? Apa ada yang produksi? Jadi namanya GS Picture. Sebenarnya apa? GS Picture. Terdiri dari aku sebagai editor, aku sebagai kameramen, aku sebagai pelakunya, aku sebagai konten kreatornya. Waduh, semuanya. Alias gak punya tim. Jadi sebenarnya sekepikiran aja mau bikin apa terus aku bikin gitu. Random banget, ada puisi. Channel Youtube-nya apa namanya? Gita Sinaga TV. Subscribe dong lu, berani gak lu? Enak. Gue punya Youtube aja kagak. Kita akhiri ke awkwardannya ini. Nanti kita balik lagi. Di malam-malam. Jangan tidur dulu!